Tentu kami sampaikan bahwa semua yang dilakukan itu sesuai dengan ADRT, walaupun seperti itu, kita juga mengerti. Saya mendapat amanah menjadi Ketua Umum 2024-2029. Ribut-ribut mengiringi Musyawaran Nasional Luar Biasa atau Munaslup, Kamar Dagang dan Industri Indonesia alias KADIN. Dalam Munaslup KADIN yang diadakan pada Sabtu 14 September 2024 di Jakarta, Putera Pengusaha Kawakan Abu Rizal Bakri, Anindya Novian Bakri, terpilih menjadi Ketua Umum KADIN yang baru periode 2024-2029. Penunjukan Anindya sebagai kandidat tunggal itu otomatis menggantikan Ketua Umum KADIN periode 2021-2026, Arsyad Rashid. Namun, pergantian Ketua Umum KADIN itu dianggap tidak legal dan menuai polemik. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi, Munaslup dikatakan sah dan quorum ketika lebih dari setengah alias 50% plus satu peserta hadir. Keputusan dianggap quorum dan sah ketika Musyawara ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Hal itu tercantum dalam ADART KADIN Indonesia pasal 9 ayat 1. Nah, disinilah polemik muncul. Karena, Arsyad mengeklaim terdapat 21 Dewan Pengurus KADIN Provinsi yang menolak dilaksanakannya Munaslup. Dan ini adalah daerah asal ke-21 Ketua KADIN Provinsi yang menolak Munaslup tersebut. Arsyad pun mempertanyakan keterwakilan daerah dalam Munaslup. Berangkat dari Kepres 18 tahun 2022 tentang ADART KADIN, Arsyad mengeklaim Ketua Umum KADIN saat ini masih atas nama dirinya. Hal itu Arsyad sampaikan pada minggu 15 September 2024. Lantas, bagaimana tanggapan Anindya Bakri dan kubunya? Anindya seger membantah tuduhan Arsyad dan menegaskan pemilihan dirinya sebagai Ketum KADIN Indonesia sudah melalui proses yang legal. Munaslup ini adalah inisiatif dari KADIN daerah dan juga asosiasi atau bisa disebut anggota luar biasa. Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan quorum, jalannya persidangan, dan hasilnya sesuai dengan ADART. Dan kemarin sudah berjalan, bahkan ada di beberapa media live yang bisa dilihat sendiri. Tentu kami sampaikan bahwa semua yang dilakukan itu sesuai dengan ADART. Walaupun seperti itu, kita juga mengerti. Saya mendapat amanah menjadi Ketua Umum 2024-2029, tapi selalu terbuka. Karena bukan saja Ketua Umum untuk yang hadir pada Munaslup itu, baik KADIN daerah maupun asosiasi, dan juga pengurus, tapi untuk yang lain juga. Nah tadi, kalau pelanyaan yang kedua kurang lebih sama, tidak ada dua KADIN, dari dulu dan sekarang. Kepala Badan Hubungan Pendegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia, Bambang Susatio pun menjelaskan mengapa penunjukan Anindya sah dan legal. Mulanya, Bamsud menjelaskan bahwa pergantian ketum bisa dilakukan kalau diperlukan dan ada kehendak dari para anggota KADIN. Bamsud menjelaskan, dari 38 perwakilan KADIN Provinsi, ada 28 perwakilan KADIN Provinsi yang memilih Anindya. Kemudian, ada pula suara dari 25 utusan asosiasi organisasi pengusaha tingkat nasional yang berada di bawah naungan KADIN. Dari jumlah itu semua, Bamsud menyatakan bahwa Munaslup telah mencapai kurum. Bamsud menegaskan, pergantian ketum KADIN dari Arsyad Rashid ke Anindya Bakri bertujuan untuk melancarkan koordinasi dan relasi antara KADIN Indonesia dan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming. Pasalnya, KADIN merupakan mitra strategis pemerintah. Sementara, Mengkumhan Supratman Andi Aktas menyampaikan pemerintah akan menghormati proses internal yang terjadi di KADIN Indonesia. Supratman menyampaikan, pemerintah akan mengeluarkan kepres yang baru untuk menghukumkan posisi Anindya sebagai ketum KADIN Indonesia. Terima kasih telah menonton!